Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sohbihi wa manwala amabatu Pemirsa Tauhsi HFKG Uni Sula dimanapun ada berada Pada kesempatan spesial ini dengan senang hati kita mempersambahkan kajian yang selanjutnya Kehidupan pasca hijrah, mati nas sebagai base camp pusat aktivitas Membangun masjid-masjid guna mercusuar aspek rohani Sampai dengan sistem yang dibangun guna kemandirian dan tegaknya Islam Pemirsa Tauhsi HFKG Uni Sula dimanapun ada berada Kita ikuti dengan penuh ikhmat dengan harapan Bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat Dan dapat memetik ikhmat dari Tauhsi HFKG ini Tidak mengurangi rasa hormat Langsung saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Pagian Yusuf Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak dan Ibu serta saudariku sekalian, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah sampai pada kajian ketiga dari Sirah Nabawahi kita Jadi kita mencoba untuk meresum, meskipun nanti sebetulnya tidak bisa benar-benar selangkap apa yang ada di Sirah Nabawiyah Karena memang perjalanan beliau 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun berdakwah di Madinah itu bukanlah sebuah perjalanan yang pendek Tentunya saya berharap dengan kajian yang singkat ini terkait dengan Sirah Nabawiyah menjadi stimulus Dengan panjangan semua memiliki ketertarikan untuk belajar secara lebih detail Ya entah itu hanya dengan membeli buku Sirah Nabawiyah atau mengikuti kajian Sirah Nabawiyah secara lebih lengkap dengan seri yang berurutan Jadi semoga kajian ini bisa menjadi sebuah stimulus raksangan bagi kita semua untuk mau belajar lagi Baik di kesempatan yang lalu, kita sudah sampai pada dakwahnya Rasulullah SAW secara terang-terangan Alasan utamanya adalah karena sudah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib Dan sudah masuk Islamnya Umar Khattab Karena mereka berdua adalah pemuda-pemuda hebat di kalangan orang-orang Mekah Dan banyak yang kemudian sangat memperhitungkan posisi Islam ketika sudah masuknya mereka berdua ke dalam Islam Jadi ketika mereka berdua masuk Islam, boleh dibilang posisi kaum muslimin pada saat itu sedang menguat Karena ada backing, ada backingan dari Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar Khattab Yang mana mereka adalah dari suku yang tinggi, golongan suku yang tinggi Seorang bangsawan juga, orang yang terpelajar, orang yang terpandang gitu ya Kemudian jago berkelahi, jago berargumen gitu ya Jadi Masya Allah Nah kemudian sekian cerita setelah Rasulullah SAW berda'wah secara terang-terangan Banyak sekali ujian-ujian Ada sedemikian banyak ujian Kemudian juga Rasulullah SAW mendapatkan perimpah dari Allah SWT untuk mencari tempat berhijrah Dalam artian ketika Mekah sudah tidak kondusif lagi Kita dimusuhi, bahkan sebagian dari kaum muslimin itu disiksa Bahkan ada yang dibunuh ketika masuk Islam Dengan peniksaan-peniksaan yang luar biasa mengerikan Itu menyayat-menyayat hati kaum muslimin pada saat itu Nah kemudian Rasulullah SAW merintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk hijrah ke Habasyah atau Etiopia Etiopia seperti yang kita ketahui itu adalah bagian sebelah utara dari benua Afrika Dimana berbatasan dengan Laut Merah Dan setelah Laut Merah itu ada Arab Saudi Jadi harus menyebrah, menyebrah laut Dan sudah sampai di benua Afrika Kalau Arab Saudi kan di benua Asia Nah kenapa berhijrah ke Habasyah, ke Etiopia? Karena Rasulullah SAW mendapatkan sebuah informasi bahwasannya Di Etiopia atau di Habasyah itu Raja yang sekarang sedang berkuasa bernama Raja Najasyi Itu adalah raja yang memiliki agama Nasrani yang masih lurus Dan dia dikenal sebagai seorang raja yang terpandang, yang terkemuka, yang adil Sehingga insya Allah kalau kaum muslimin itu datang ke Habasyah dan minta pertolongan, minta tempat perlindungan untuk tinggal Maka akan diizinkan Nah kemudian pada saat beberapa sahabat itu berangkat ke Habasyah memang disambut dengan baik Tapi ketika mereka menyampaikan bahwasannya nanti akan ada sebagian lagi yang hadir kesini Raja Habasyah menyampaikan keberatan Silahkan tinggal disini dengan damai, dengan baik, memeluk agama kalian Tapi ya terus tidak eksodus kesini semua Sampai akhirnya kemudian Raja Najasyi ini masuk Islam Jadi hijrahnya para sahabat ke Habasyah itu sebanyak dua kali Raja Najasyi kemudian masuk Islam Sehingga kita kemudian mengenal yang namanya sholat wa'id Kenapa? Karena ketika nantinya para sahabat Rasulullah sudah meninggalkan kota Atau meninggalkan negeri Habasyah, Utopia Itu Raja Najasyi meninggal dunia Dan disana masuk Islamnya Raja Najasyi itu ternyata tidak diikuti oleh sebagian pemuka Ataupun pembesar dari kerajaannya Dan juga tentang tata syariat sholat jenazah itu belum sampai disana Sehingga kemudian karena tidak ada yang menyolatkan Raja Najasyi sudah masuk Islam Tapi tidak ada yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat wa'id Ini awal mulat perintah soal wa'id itu disitu Nah kemudian sebanyak dua kali ya hijrahnya para sahabat ke Habasyah Kemudian Rasulullah juga mencoba untuk mencari tempat hijrah Sehingga kita mengenal ketika Rasulullah SAW berda'wah ke Ta'if Sebuah tempat yang banyak sekali perkebunannya Sehingga ketika beliau berda'wah disana Berharap agar masyarakat atau penduduk Ta'if itu menerima da'wahnya beliau Kemudian nanti berharap agar Ta'if bisa menjadi tempat hijrah untuk Rasulullah SAW Dan para sahabat Ternyata ditolak Rasulullah berda'wah Tidak diterima, terimalah dicaci magi Diejek seperti orang gila Seperti penyihir dan lain-lain Bahkan dilempari batu, dilempari kotoran rontak Rasulullah berlari ya bersama dengan Zalib pada saat itu Berlari, meninggalkan kota Ta'if itu sambil dilempari anak-anak Orang gila, orang gila dilempari batu, dilempari kotoran Itu kan rasa sakitnya wala biasa Dan bahkan pada saat itu beliau itu sampai kakinya terluka Mengucur darah dengan cukup deras karena terkena Apa namanya, pembunuh darah beliau Sehingga keluar darah yang cukup deras Sampai akhirnya kemudian beliau beristirahat di sebuah kebun Nah ini sebuah kisah yang menarik, yang favorit, yang sering kita dengar Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah SWT Ya Allah, engkau perintahkan hambamu ini untuk berda'wah Kemudian tidak engkau serahkan hambamu ini kepada siapa Apakah kepada orang-orang yang nanti akan menyerangkan hambamu ini ya Allah Jadi doanya Rasulullah itu begitu sedih dan menyayat hati Saya diperintahkan untuk berda'wah, tapi ternyata ditolak Dilempari batu, dilempari kotoran Sampai kakinya berdarah, dikatakan sebagai orang gila Hambamu ini harus berda'wah kepada siapa lagi ya Allah Kemudian datanglah malaikat yang menjaga gunung Menawarkan ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau berkenman Maka akan aku angkat gunung itu dan akan aku timpakan ke penduduk Ta'if, biar mereka semua binasa Maka Rasulullah mengatakan, jangan sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui Saya berharap, kalau sekiranya sekarang mereka itu tidak menerima dakwah saya Maka saya berharap agar nantinya anak-anak mereka, cucu-cucu mereka menerima dakwah isul ini Ini bijaksananya Dan tadi, apa namanya? Habasyah atau Ijubi Kemudian ada Ta'if Kemudian ternyata Rasulullah juga sudah mengatur sebuah strategi Karena strateginya yaitu mempersiapkan Madinah Atau dulu, belum namanya bukan Madinah Madinah itu artinya kota Madinah itu Nabawi Atau kotanya Nabi Tapi dulu namanya adalah Yasrib Nama daerah itu namanya Yasrib Rasulullah sudah mempersiapkan, yaitu menunjuk seorang pemuda Ini kisahnya juga menarik sebetulnya kalau kita ikut Pemuda yang tampan Baunya wangi, seberapa suksesan Tampan, baunya wangi, bangsawan, cerdas Rambutnya sisirannya kelimis, pakaiannya paling mahal Itu kalau di sejarahnya beliau bernama Moshab bin Umair Senantiasa menjadi buah bibir para gadis Tampan, bangsawan, hartawan Kemudian akhlaknya baik Rambutnya kelimis, baunya wangi Bahkan ada yang mengatakan, pokoknya kalau tercium aroma wangi Itu mesti Moshab bin Umair akan datang ke sini Jadi orangnya belum sampai, itu bau wanginya sudah sampai dulu Ini mesti Moshab bin Umair sementara lagi datang Lo ketahu, ini baunya sudah harum Ternyata betul Begitupunlah ternyata Moshab bin Umair itu juga pakaiannya bagus Karena dia anaknya sodagar Ada secerita yang mengatakan Bajunya Moshab bin Umair itu ada yang seharga 4 ekor unta Ya tadi atau kemarin di kajian-kajian yang sebelumnya Misalnya 1 ekor unta itu harganya 20 juta Kalau 4 ekor unta itu kan berarti 80 juta Tapi ketika dia masuk Islam Ya itu Orang tuanya tidak setuju Akhirnya, ya awal-awal masuk Islamnya sembunyi-sembunyi Tapi kan gelagatnya ketahuan Sering keluar rumah, sering keluar rumah Kemana dia dilacat, terlihat mengikuti agamanya Muhammad Dikorung di dalam rumah Tidak boleh keluar Penjara di dalam rumah Bahkan ibunya, mana Moshab bin Umair itu karena seorang pemuda yang baik Dia sangat berbakti pada ibunya Ibunya mengatakan Kalau kamu tidak mau meninggalkan agamanya Muhammad Ibu tidak akan makan Ibu akan mogok makan Meskipun ibu nanti akan mati Ibu akan mogok makan Maka Moshab bin Umair padahal dia adalah seorang anak yang berbakti Tapi dia tahu kebenaran Islam itu jauh lebih layar untuk diikuti Dia mengatakan Sekiranya ibu mogok makan Sampai kemudian menjadikan ibu wafat atau meninggal Dan ibu punya seratus nyawa Kemudian seratus nyawa itu tercabut satu demi satu Demi supaya saya itu keluar dari agamanya Rasulullah Sungguh saya tidak akan meninggalkan agamanya Rasulullah Sampai akhirnya kemudian Moshab bin Umair berhasil untuk meluaskan diri Keluar dari penjara atau tempat dia dikurung tadi oleh keluarganya Di isolir tidak boleh keluar Tidak boleh ketemu dengan Muhammad dan teman-temannya Dia berhasil keluar Dan dia bergabung bersama Rasulullah Barat Sahabat di Mekah Sehingga pada saat itu Ya sudah Ekonominya Moshab bin Umair langsung terjun bebas Awalnya jadi orang kaya raya menjadi buah bibir para agardi Sekarang bajunya sudah tambah Kalau sobek tidak bakal punya uang untuk beli yang baru Hanya ditambah Ini yang menjadikan Umar bin Khotab Kemudian menangis melihat Kamu tinggalkan duniamu Kamu tinggalkan masa lalu yang indah Hanya demi Islam Tapi memang Islam itu layak untuk dipertahankan Jadi Moshab bin Umair adalah seorang yang terdidik Kalau dia ngomong Cara ngomongnya itu enak Diajak ngobrol itu enak Kemudian tutur katanya santul Maka Rasulullah mengetahui Moshab bin Umair ini berbakat jadi jurudak Kemudian Moshab bin Umair diperintahkan untuk pergi ke Yasserit Ke Madinah Untuk membuka dakwah Islam di Madinah Siapa tahu Allah SWT berkenan untuk menjadikan Madinah Sebagai tempat hijrah Karena sudah dibuka oleh Moshab bin Umair Dan tutur perjalanan hijrah ke Habasyah Ternyata diterima oleh Raja Najasyi Tetapi tidak diterima kalau semua kaum Muslimin datang ke Habasyah Kemudian ke Ta'if ditolak Kemudian yang ketiga Ketika Alhamdulillah Da'wah di Mushab bin Umair diterima di Madinah Luar biasa Banyak sekali kisah yang luar biasa dari Mushab bin Umair Ketika ada orang yang sudah ingin datang ya Pemuka suku yang ada di Madinah itu Ingin datang untuk membunuhnya Karena lu ini Gara-gara Mushab bin Umair ini Dia kemudian memberikan paham-paham yang mengecah belah kita Didatangi sambil bawa tobat seperti itu Mau dibunuh Musa mengapa? Panjenenan dipolong duduk dulu Dengarkan apa yang saya sampaikan Kalau mau menerima Silahkan terima apa yang saya sampaikan Kalau tidak mau menerima Silahkan jenengan boleh pergi dari sini Padahal datangnya untuk membunuh Tapi ketika mendengarkan penjelasan dari Mushab bin Umair Ya kota ruwa ya Atas takdir dari Allah SWT Mereka-mereka itu terkesima Padahal mereka-mereka adalah pemuka suku ini Ketika mereka masuk Islam Jangan nanti penduduk ataupun pengikut-pengikut yang ada di sukunya Tidak akan masuk Islam juga Jadi luar biasa da'wahnya Mushab bin Umair Salah satu pemuda yang boleh dibilang sebagai ini ya Paling berjasa dalam da'wah Membuka lahan hijrah di Madinah Atau di Hasrif pada saat itu Sehingga kemudian Beberapa orang kaum muslimin yang di Madinah itu Datang ke Makkah Dan tidak melaksanakan ibadah umrah Dan melaksanakan tawaf Kemudian disitulah mereka Juga ingin ketemu dengan Rasulullah SAW Kami ingin ketemu dengan Rasulullah SAW Kami ingin bertemu dengan beliau Rindu kami tidak ketemu dengan beliau Sambil melaksanakan ibadah tawaf disitu Disitulah mereka mengatakan Ya Rasulullah Pindahlah ke Madinah Pindahlah ke Yasser Karena disini Manjenengan disiksa Jadi disini Manjenengan tidak diterima Jendengan dihina Jendengan dicancimaki Datanglah ke Madinah Kami akan membela Manjenengan Ya Rasulullah SAW Kami akan membela Manjenengan Sebagaimana kami membela anak-anak kami Membela istri-istri kami Bahkan membela daripada itu Ini kan luar biasa Ini yang kemudian Apa namanya Sumpah setia Yang disampaikan oleh Orang-orang yang serik Atau Allah Madinah pada saat Kami akan membela anda Kalau anda mau Datang ke kota kami Meninggalkan Mekah Yang telah Meninggalkan anda Yang tidak percaya dengan anda Telah ke kota kami Kami akan membela anda Dan kami akan membela anda Seperti layaknya istri-istri Dan anak-anak kami Bahkan lebih dari itu Leher-leher kami menjadi Seperti itu luar biasa Jadi orang-orang Ya serik juga Ternyata orang-orang hebat Yang luar biasa Nah kemudian Singkat cerita Allah SWT Memerintahkan kepada Rasulullah SAW Yang para sahabat untuk hijrah ke Ya serik ke Madinah Maka beberapa orang sahabat itu Hijrah Tapi sembunyi-sembunyi Ya karena itu tadi ya Mereka itu Apa namanya Hijrah ke Madinah Kalau ketahuan Mesti nanti akan ditangkap Maka hijrahnya malam hari ini Awal-awal mungkin Ternaca ya Tapi lama-kelamaan kan Simpulan-simpulan Kok hilang Pada kemana Dua-dua mereka akan ke Madinah Madinah Besok lagi loh Simpulan juga gak ada Loh orang-orang yang masuk Islam Kok pada ke Madinah Ada apa ini Wah ini Muhammad berarti Sudah merencanakan Mereka ingin keluar dari Mekah Mereka ingin membuat Sebuah komunitas Di Madinah Dia serik Akhirnya Dilarang Orang-orang yang mau hijrah ke Madinah Dilarang Padahal pada saat itu Rasulullah SAW Belum diizinkan oleh Allah SWT Beli hijrah Biarlah para sahabat dulu Ini juga Masya Allah ya Kecintaan beliau Kepada para sahabat Beliau itu Apa namanya Hijrahnya akhir Setelah para sahabat itu hijrah Baru Rasulullah terakhir Untuk apa Menjamin keselamatan mereka Bisa bayangkan ya Kalau Rasulullah Wah saya tak menyelamatkan diri dulu Hijrah dulu Lihatlah sahabatnya mungkin tidak Kan kasian Kalau seperti itu Rasulullah berada di Mekah Sampai beberapa orang sahabat Yang hendak berhijrah itu Dia terjamin Sudah keluar Dari tempat Dari Mekah Sudah keluar dari rumah Ketika sudah banyak yang ini Rasulullah baru Di akhir Anggar semua sahabat Rasulullah Itu hijrahnya dengan Sembugi-sembugi Kecuali Umar bin Khotov Di kesempatan yang lalu Sudah saya sampaikan Bahwa Umar bin Khotov itu adalah Sesosok pemuda Yang Apa namanya Dia itu Ditakuti Diperhitungkan Nah Kepada saat hijrah Ketika orang-orang hijrahnya Salah sembunyi Umar bin Khotov itu Hijrahnya sangat terang-terangan Siang hari Yang lainnya hijrahnya Malah hari Sambil sembunyi-sembunyi Umar bin Khotov itu Siang hari Di Apa namanya Dekat Ka'bah Dia berseru kepada orang-orang Koroes Ba'ya orang-orang Koroes Adakah diantara kalian yang ingin Anaknya menjadi yatim Dan istrinya menjadi jenda Kalian mungkin seperti itu Kalau ada diantara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim Dan istrinya menjadi jenda Ketahuilah Aku hijrah ke Yasrim silahkan kalian hadang saya kalau ingin anaknya menjadi atim dan istrinya menjadi jendela luar biasa ya jadi ya beliau luar biasa maka nggak ada yang berani menghadang menenggalkan Mekah ya dengan santai nggak ada yang berani sama diri kemudian ada juga sahabat Rasulullah yang hijrah secara sembunyi itu ini kisah yang juga populer tadi yang saya sebutkan di kesempatan-kesempatan yang lalu pernah saya sebutkan itu apa namanya Shulhaib Ar-Rumi dia itu seorang pemanah terbaik disebut namanya Ar-Rumi karena dulu dia dibesarkan di kerajaan Rumahwi karena orangtuanya itu sebagai apa istilahnya karyawan atau pegawai yang ada di kerajaan rumah maka dia orangnya cerdas pinter-pinter berdegang punya harta yang banyak karena kepandainan berdegangnya negosiasinya pandai dan dia pandai memanah pada saat dia berhijrah ternyata dikejar dari belakang kamu apa mana Shulhaib aku ingin bersama saudara-saudaraku yang ada di asri nggak boleh balik lagi ke Mekah udah bisa kalau nggak bisa ya kita aduk kekuatan di sini siapa nanti yang akan tetap hidup ya sudah tapi Shulhaib pinter kalian pilih mana pilih pembunuh saya atau pilih harta saya pada membunuh saya belum tentu kalian bisa kenapa tahu banyak orang yang tahu saya ini ahli dalam hal memanah kalau kalian mau kita kasih dua pilihan silahkan kalian itu adu dengan saya adu kekuatan dengan saya tapi saya bisa meyakinkan bahwasannya panah saya pasti akan tepat sesama atau pilihan kedua kita nggak usah adu kekuatan di sini tak kasih tahu di mana aku menyimpan emas di Shulhaib Arum itu ternyata menjadi salah seorang sahabat disamping memang hampir semuanya nanti juga begitu Harta kekayaannya ditinggal di Mekah aku meninggalkan emas dalam jumlah yang banyak kalau kalian mau dan membebaskanku pergi ke Serib tak kasih tahu di mana sebabnya aku menyimpan emas itu oke sudah kami pilih pilihan yang kedua ya dikasih ini emasnya saya simpan di sini sudah kalian pulang ambil emasnya semacamnya jadi dia tinggal di Harta kekayaannya begitu dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW hijrah di akhir-akhir dan juga bersama dengan Abu Bakar Hasidik ini juga kisahnya luar biasa Rasulullah mempersiapkan itu dengan dengan sangat matang punya kisah di situ Rasulullah itu di malam hari pergi ke rumahnya Abu Bakar Hasidik sambil jinjit saya pernah mendapatkan kisah ini sambil jinjit kenapa Rasulullah itu datang ke rumah Abu Bakar padahal katanya rumah Rasulullah dengan Abu Bakar itu satu setengah kilo ambil jinjit orang-orang Arab itu pandai untuk mencari jejak mereka paham ini jejak kakinya siapa itu mereka paham Pakar Rasulullah itu sambil jinjit supaya apa jejak kakinya tidak kelihatan itu kalau kakinya muham pergi rumah Abu Bakar mengatakan Abu Bakar bersetap mau hijrah siapkan segelas sesuatu uang kemudian penunjuk jalan karena kita nggak mungkin melewati jalan yang biasa berlewati orang dari Mekan-Mekan Juli Asri kita harus mencari jalur lain bukan jalur biasanya sehingga nanti kalau ada yang menghadang mereka nggak bisa menghadang kita kalau kita mencari jalur yang lain bahasa kita jalan tikus ini kita jadi jalur lain disiapkan orang yang paham jalur tikus itu diupah dan dia belum beriman tapi ya itulah orang-orang Arab itu komitmen meskipun tidak beriman tapi saya siap untuk tutup mulut saya siap untuk berkomitmen tidak akan membocorkan rahasia mungkin dipersiapkan juga sesuatu nya Rasulullah pun juga mempersiapkan beberapa orang termasuk berdikusi dengan Abu Bakar hijrahnya itu jangan sampai ketahuan karena kalau ketahuan ini TO atau DPU daftar pencarian orang Muhammad dan Abu Bakar keluar ini mesti dari daftar pencarian orang bener di malam hari rumahnya Muhammad sudah dikepung oleh sekitar lima puluh orang Al-Ghujur terbaik dari masing-masing subuh Rasulullah tahu merintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk tidur di kamarnya beliau memakai selimutnya beliau Ali kamu tidur di tempat tidur lu pakai selimutku aku mau berangkat hijrah bersama Abu Bakar itu untuk mengecok supaya orang-orang yang ada di luar yang sedang mengepung rumahnya beliau itu menyadari bahwasannya oh malah masih tidur ya maka pada saat itu kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dengan membawa segengam masir ya membacakan ayah di dalam Quran surat Yasin itu dilemparkan ke beberapa penjuru orang-orang yang berjaga di sekitar rumahnya Rasulullah ya sehingga akhirnya kan artinya dan kami jadikan di dalam mereka dinding di belakang mereka juga ada dinding sehingga akhirnya mereka tidak bisa melihat pada saat itu orang-orang yang berjaga itu langsung tertidur semuanya terlena dengan bukan terlena ya apa bahasanya ya ini mujizat karena ini mujizat don't try this at home kenapa misalnya di rumah ada depolektor ya di rumah-rumah wajah mau berdengar kerja lu agak depolektor nyontoh apa namanya pernah dilawar Rasulullah ketika mau berdengar ngambil segam masir itu boleh dibacakan ayat itu dilemparkan ke depan wajah depolektornya mana mbak marah-marah gitu kan kok gak bisa kok gak berfungsi ya itu mujizat mungkin diulangi oleh kita manusia biasa nah mereka kemudian tertidur Rasulullah berangkat ke rumahnya Ubakar Asiddiq berangkat berhijrah menunggangi onta yang sudah dibeli Rasulullah dari Ubakar Asiddiq kemudian dari rumah Ubakar Asiddiq Rasulullah menuju ke Guathur Guathur itu dalam rangka untuk mengecoh jadi sudah mencari tempat yang tidak biasa dilewati atau jalan ikus tadi ternyata juga beliau itu mengecoh dengan beristirahat dulu tidak langsung melanjutkan perjalanan karena pada saat itu kemudian diumumkan bahwa Muhammad sudah meninggalkan rumahnya Muhammad sudah mulai berangkat berhejar maka siapapun yang bisa menangkap Muhammad dengan dalam keadaan hidup maupun mati hadiahnya 100 ekor onta ini kan jadi DPO tadi maka benar-benar dipersiapkan di Guathur itu kalau tidak salah ingat selama 2 malam beliau itu menginap di Guathur tapi Rasulullah sudah mempersiapkan anaknya Ubakar Asiddiq diperintahkan yang laki-laki diperintahkan untuk menggembalakan kambing jadi jejak kaki onta dan langkah kakinya Rasulullah dan Abu Bakar serta penunjuk jalannya itu ditutupi dengan kambing atau domba-domba yang digembalakan di sekitar Guathur sehingga para pencar jejak itu terkecoh dengan jejak-jejak kakinya onta dan kakinya Rasulullah di pusat Abu Bakar yang disapu dengan kaki-kakinya domba tadi kemudian juga Asma bindi Abu Bakar diperintahkan untuk mengirim logistik jadi beliau mengirim logistik ke Guathur pada saat itu beliau hamil 7 bulan padahal Guathur itu bukit nanti kalau jalan pergi ke Mekah bolehlah datang tadi ya di Gua Hiroh kan di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan kemudian di Guathur juga ada yang pada saat itu Asma itu hamil 7 bulan mendapatkan misi rahasia, mission impossible untuk mengirimkan logistik karena memang ya butuh logistik di bukit selama 2 malam ya pasti butuh makan, butuh minum sekaligus untuk menginformasikan di siang harinya Asma diperintahkan untuk mendengar di Darun Nadu tempat musyawaranya Pemuka Mungkasu Quraish itu mereka merencanakan apa kalau mereka merencanakan mencari ke selatan ke barat ke timur jadi Rasulullah Abu Bakar tahu informasi itu oh besok orang-orang diperintahkan ke selatan berarti kita jangan ke selatan kan begitu ya jadi ada strategi semacam itu Asma punya misi untuk mengirim logistik sekaligus memberikan informasi nah kemudian singkat cerita beliau berdua sampai ke Madinah di Madinah Rasulullah yang pertama kali dibangun bukan rumah pertama kali dibangun bukan tempat usaha tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid dan masjid inilah yang kemudian menjadi base camp dan pusat peradaban kaum muslim pada saat itu untuk bermusyawarah gitu kan kemudian untuk menikahkan seseorang bahkan untuk merundingkan sebuah peperangan ini besok kita akan perang badar kita akan ini kita akan itu kita harus bagaimana dan masjid menjadi sentral ya peradaban dan pergerakan kaum muslimin pada saat nah disitulah kemudian masjid sangat berperang luar biasa maka sekarang sejujurnya kalau muslimin itu ingin maju ingin bener ya memperbaiki peradaban Islam di akhir zaman ini ya harusnya kembali ke masjid nah kemudian setelah itu Rasulullah juga membangun pasar kenapa membangun pasar karena memang salah satu tonggak keberhasilan dakwah itu juga dari Zekonomi Rasulullah sadar bahwasanya pasar-pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi jadi banyak penduduk-penduduk Madinah itu yang mana orang-orang Yahudi itu memiliki kabilah-kabilah atau apa bahasanya klan-klan kampung ini ada Yahudi Bani Quraizo, Bani Qayinuko, Bani Nadir dan seterusnya ya ternyata mereka menguasai pasar jadi sistem ekonomi itu dikuasai oleh mereka maka Rasulullah mengatakan pasarnya orang Yahudi itu penuh dengan kecurangan mereka itu yang melakukan praktek riba mereka mencuri takaran timbangan mereka tidak jujur ayo kaum muslimin membangun pasar sendiri pasar yang apa? yang dilandasi dengan kejujuran yang dilandasi dengan keadilan gak ada riba disitu maka disitulah kemudian Rasulullah membangun sebuah pasar yang diawali semuanya oleh kaum muslimin sehingga secara head to head pasar kaum muslimin dengan pasarnya Yahudi itu kemudian berhadap-hadapan dari situlah akhirnya masyarakat jadi lebih tertarik untuk berjual beli dan berdagang dengan kaum muslimin kenapa? mereka lebih adil, mereka lebih jujur mereka tidak melakukan praktek riba sehingga pasarnya orang Yahudi jadi sepi ini luar biasa ya jadi Islam itu dengan strategi yang adil ternyata bisa mengalahkan itu semua nah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian ini adalah satu perjalanan hidup Rasulullah di Madinah yang kemudian apa namanya membangun masyarakat disitu kemudian juga membangun ekonomi disitu yang semoga kita pun juga bisa melakukan hal ini semoga apa yang singkat ini di kajian kita yang ketiga ini bermanfaat ya supaya ke depan kita juga bisa mengambil doanya hikmah dari apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah di awal-awal kali ketika beliau membangun peradaban Islam di Madinah kurangkan lebih maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh demikianlah kajian pada kali ini semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh semangat berprestasi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kami FKG Uni Sula menyajikan kajiannya selanjutnya yaitu perang badan perang ahzab apa itu hudaibiyah tentunya jangan lewatkan episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha 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 Sub indo by broth3rmax